Halo teman-teman semua, berhubung beberapa viewers gue ada yang protes Bang, gue udah pake scale yang lo ajarin Untuk menerapkannya, kok gue malah fals ya? Kok gue malah jadi nggak enak ya mainnya ya? Udah pas kok, scale-nya sesuai dengan chord-nya Nah, di video kali ini gue akan share ke kalian Kenapa kok main pake scale tetap fals Baik itu ngulik lagu orang Ataupun mengembangkan improvisasi melodi kalian sendiri Yuk, simak sampai habis Biar kalian tidak salah paham Ya, jadi gini teman-teman Di sini gue kasih penyelesaiannya ya Dari protes teman-teman yang protes itu Atau mungkin kalian yang masih bingung juga Atau belum sempat protes ke gue gitu ya Jadi itu ya gini Oh ya, sebelum teman-teman yang belum paham scale nonton video ini Better sih pahami dulu apa itu scale ya Videonya ada di pojok kanan atas ini Atau kalau kadang-kadang nggak nongol Card-nya di Youtube Suka Error Silahkan cek aja thumbnail dan judulnya seperti gambar berikut ini teman-teman Nah, tinggal kalian cari aja di search bar Youtube ya teman-teman Oke, sebenarnya kalau kalian yang protes itu Ataupun teman-teman yang masih bingung itu Mengerti dan memahami video tadi yang gue kasih ya Basically disana sudah jelas sih Cuma kadang-kadang kan ya kita nggak tahu ya Mungkin teman-teman nontonnya setengah Atau mungkin nggak ada waktunya untuk nonton panjang Karena videonya setengah jam ya by the way Dan mungkin pulsa kalian atau kuota kalian nggak cukup ya Oke lah gue maklumi Nah, jadi itu gini teman-teman Disana gue share tentang scale Gue juga share tentang family court Misalnya save mana dari mana aja Dan ya progresinya lah ya Nah, seringkali Kesalahan ya teman-teman yang Tidak nonton sampai full Atau tidak memahami benar-benar scale yang gue share tersebut Adalah Misalnya Kalian ketemu nih Court ya Gini deh, ini yang benar dulu nih Misalnya, chord C D minor Ke G Nah, misalnya ada lagu Pakai progresi berikut Tadi ya, yang kayak tadi Itu kira-kira menggunakan scale apa? C kan? Udah pasti C scale-nya Karena C, D minor E minor F, G, A minor B, D minus Itu masuk ke family court-nya C Berarti kita menggunakan scale C By the way, nanti gue kasih tabelnya disini ya Di video yang tadi gue kasih juga sebenarnya udah dijelasin tabelnya Cuma kalau misalnya kalian pengen lebih jelas lagi Nanti disini gue kasih tabelnya Tapi belum selesai gue penjelasannya ya Oke Tadi kita sepakat menggunakan scale C Sekarang, case yang lain Nah, ini juga nih yang diprotes sama Beberapa teman-teman Misalnya mereka Atau kalian ya Menemukan chord C By the way, disini C-nya gue gak pake C ya Bener-bener C Disini gue pake C sus 2 ya Kayak gini C sus 2 Anggap aja ini C Sama aja ya C Ke D D juga ke D sus 2 gue pakenya ya Anggap aja ini D ya C Ke D Ke G Scale apa yang dipake? Dari progresi chord barusan teman-teman C juga Enggak Itu gak pake C Ya Walaupun depannya C C D G Ini bukan pake scale C Kalau gak percaya Coba Sekarang gue buktikan ke teman-teman Gue akan memainkan scale C Dengan progresi chord yang tadi Masuk atau enggak ya Nih, gue buktikan ya Fales teman-teman ya Seperti yang kalian bilang Ini fales Karena memang bukan scale-nya Karena C, D, G itu bukan scale-nya Bukan scale-nya menggunakan scale C Tadi pas di bagian C-nya gak fales ya Bagian G-nya juga oke lah Tapi bagian D-nya itu fales banget ya Kenapa? Tau gak? Karena itu bukan menggunakan scale C Melainkan scale G Lo kok bisa bang? Itu kan depannya pake C Nah, ini nih gue kasih tau ke teman-teman ya Bahwa Kebanyakan pemula itu sering salahnya disini Kalau menentukan sebuah scale dalam sebuah lagu Seringan menggunakan patokan chord di depannya Misalnya chord-nya tadi kan pake C, D, dan G Chord pertamanya adalah chord C Lalu dengan mudah menyimpulkan bahwa Oh, itu mainnya pake scale C Salah teman-teman Di sana Di video yang gue ngajarin tentang scale itu Yang gue share tentang scale itu Di sana gue bahas Gue ulang berkali-kali kalau gak salah Gue sempet bilang jangan liat depannya doang Tapi liat keseluruhan Dari chord-chord apa aja yang ada Dalam family chord scale tersebut Nah, sekarang nih ya Gue jabarin lagi nih Tabelnya Nih Nah, liat tuh C, D, G ada di kolom yang mana Ada di baris yang mana maksudnya Nah, dia masuknya ke scale yang G ya Liat, ada C Ada D Dan ada G di sana Ya Sementara kalau di C mayor ya Itu adanya D-nya Bukan D Tapi D minor ya Ingat, bukan D minor Tapi D minor Kalau chord-nya C D minor G Bener Menggunakan scale C Tapi kalau chord-nya C D G Itu udah pasti menggunakan scale G teman-teman Karena udah terpampang jelas ya Dimana lagi ada C D Dan G Selain ada di G mayor Cek aja satu tabel berikut Ya, ini tabelnya Kalau gak percaya By the way, ini mayor ya Scale mayor di tonik ya Nanti kalau misalnya ngomongin minornya Ataupun scale-scale lainnya Silahkan tonton aja di Playlist gue Tutorial Scale ya Kalian bisa lihat aja disitu Atau mungkin yang minor pun Sebenernya udah gue bahas juga Di video yang ini Teman-teman ya Dan scale-scale lainnya Dicek aja di playlist gue Tutorial Scale Disitu banyak scale-scale yang udah gue share ya Nah, intinya kayak gitu teman-teman ya Jangan dilihat dari depannya doang Tapi dilihat dari keseluruhan Progresinya Sekarang coba ya Kita menggunakan scale G Kita lihat nih Apakah gue ini Hanya ngebacot doang Dan ngaco gitu Ngajarinnya Oke, sekarang kita buktiin ya Kita menggunakan C, D, dan G Dan gue sekarang Menggunakan scale yang bener Scale yang G ya Masuk lah karena itu memang scale-nya Gitu teman-teman Nah, ada lagi teman-teman yang nanya kemarin Bang, gimana kalau misalnya scale-nya itu Apa Progresi chord-nya itu Udah gue udek-udek di Tabelnya Tapi gak nemu-nemu yang pas Ada aja 1 chord atau 2 chord yang melenceng Gini teman-teman ya Ada yang namanya Konsep 1 lagu itu Terdiri dari banyak scale Namanya multi-scale Jadi gak semua lagu itu 1 lagu Scale-nya cuma 1 doang Enggak Biasanya kalau lagu-lagu pop gitu ya Lagu-lagu pop Lagu-lagu yang gampang untuk kita mainkan Ataupun lagu rock Ataupun punk yang Sifatnya easy listening Biasanya 1 lagu itu 1 scale Nah Tapi Kalau band-band yang agak rumit mainnya Itu biasanya 1 lagu Lebih dari 1 scale Contohnya misalnya kayak gini Ini yang simple nih ya Ntar gue Gue jabarin ya Misalnya C Terus dia main ke F Terus ke G Lagi, ulang lagi C F Ke G Tiba-tiba dia ke A Terus ke D Ke G Ke A Misalnya kayak gitu ya Itu pakai scale apa? Nah jelas-jelas tadi yang awal tadi C F G Adalah menggunakan Scale C ya Karena sesuai dengan family chord-nya Lihat nih ya Di tabel ya C, F, G ada di mana tuh? Ada di C Ya Di barisnya C Lalu pas bagian dipindah ke A Terus larinya kan ke D Ke G Ke A lagi Dia masuk ke scale D Sesuai dengan tabel berikut Lihat aja ya Ada D, ada A, ada G ya Itu masuknya ke scale D Teman-teman Itu tadi biasanya Di overton ya Tadi ya Untuk progresi chord tadi Lalu bagaimana scalenya? Kalau misalnya ada Interlude yang begitu chord-nya Ya udah Disesuaikan saja Bagian yang C mainin pakai C Bagian yang D mainin pakai D Teman-teman Ya Tadi yang bagian C F, G Tetap mainkan menggunakan scale C Pas dia pindah ke A Nah Ini kan jembatannya nih Terus lihat ke D Ke G Ke A Di situ menggunakan scale D Teman-teman Gitu ya Sekarang coba gue contohin ya Sekarang scale C dulu nih teman-teman Mari kita langsung Gitu Itu kan yang overton Masih ntar dia nanya lagi Bang gimana kalau misalnya tiba-tiba Itu kan udah banyak chord-nya baru dia pindah Kalau misalnya kayak misalnya dari C Ke G Tiba-tiba langsung Misalnya Misalnya gitu ke V minor Ke A Gitu ya Terus pindah lagi kemana lagi Nah Itu contoh ya Contoh ya Itu cuma contoh doang Kalau kayak gitu Emang multi-scalenya itu Levelnya beda-beda teman-teman ya Contohnya kayak misalnya band Indonesia Kayak Dewa tuh Satu lagu itu Dia itu saking banyak scale Dalam satu lagu Jadi terdengar lebih kromatik ya Dan lebih progresif gitu ya Perpindahannya Bahkan ya ada lagu yang Per part Perbagiannya Itu udah ganti scale-nya Misalnya Pas first-nya Dia menggunakan scale apa Tiba-tiba lari ke bridge-nya Dia beda lagi scale-nya Lalu ke rev-nya beda lagi Internet pun dibagi-bagi Misalnya internet part 1 Beberapa bar gitu ya Dia menggunakan scale A misalnya Setelah itu beberapa bar lagi Dia menggunakan scale Misalnya scale C Terus di akhirnya misalnya Dia menggunakan scale G misalnya Kayak gitu Nah itu banyak band kayak gitu Kalau di Indonesia itu kayak Dewa itu kayak gitu Jadi bisa Bisa sampai Beberapa bar sekali itu Ganti scale bisa Teman-teman Jadi itu memang kita harus Dengerinnya bener-bener Dengerin bener-bener ngulik Dan bener-bener nyatet Perpindahan progresinya kemana aja Nah kalau misalnya kita paham Perpindahan progresinya kemana aja Kita komain teman-teman tuh Kita kasih koma Oh yang disini nih kelompoknya C misalnya Koma lagi disini udah masuk Kelompoknya A misalnya Terus ada lagi progresi chord berikutnya Dia menggunakan B misalnya Nah jadi pintar-pintar Kita mengkelompok-kelompokan Terdengarnya pas digabung Jadi terdengar kromatik Iya Bahkan ada yang per bar udah ganti Gitu ya Untuk bridging itu udah langsung ganti Gitu Bisa kayak gitu teman-teman Banyak kok Tapi intinya kayak gitu Kita sesuaikan scale-nya Berdasarkan progresi chord Yang lagi dimainkan Kalau lagi main di C ya di C Tiba-tiba ganti ke G ya ganti ke G Udah Jadi emang gak harus Satu lagu Satu scale Nah itu teman-teman Jadi intinya Satu lagu tuh bisa multi scale Cuma emang Kalau lagu-lagu pop yang easy listening Kecuali Dewa Biasanya Ataupun band-band lain Sebenernya banyak sih Indonesia tuh banyak yang Scale-nya lebih dari satu Banyak Apalagi band luar Yang rock Yang metal Yang jazz Itu lebih-lebih lagi Gitu ya Nah jadi intinya adalah Bagaimana kita bisa paham Progresi chord-nya Family chord-nya Dan menentukan Scale apa yang tepat Dimainkan dalam Progresi chord tersebut Jadi kita mesti jeli Dan emang gak semudah itu Langsung menentukan scale Dari chord awalnya Gitu teman-teman Oh iya by the way Kalau misalnya Kalian nanya Disini gue pake efek apa sih Overdrive-nya Disini gue pake Ini MXR Timmy Overdrive ya Ini sempet kemarin Gue review juga teman-teman Silahkan cek aja Video reviewnya Di pojok kanan atas ini Atau kalau misalnya Gak keluar Card-nya bisa Dicek aja Harifigo Spasi Timmy Overdrive Bisa kalian cari di Search bar youtube ya Teman-teman Itu dia guys Dari gue video kali ini Jadi kalian udah paham ya Intinya adalah Jangan plek ketiplek Lihat awal chord-nya doang Tapi lihat keseluruhan Progresinya Lihat dari tabel Nadi yang gue kasih ya Kalian gak perlu ngapal Kalau misalnya Kalian gak mau ngapal Kalian tinggal tempel Itu tabel Print Tempel di depan Lemari atau apapun itu ya Biar kalian bisa nanti Secara alam bawah sadar Kerecord di otak kalian Nanti lama-lama juga Kebiasa kok Ini progresnya begini Oh mainnya Pakai scale ini Kayak gitu teman-teman Oke Mudah-mudahan Membantu ya video kali ini ya Untuk teman-teman yang protes Dan teman-teman yang masih bingung juga See you on the next videos teman-teman Tetap latih Tetap semangat Tetap berjuang Dan bye-bye